Tuhan sama Tuhan sama Saya tahu Saksi Yehova itu Tuhan Bukan Tuhan Iya Tuhan sama Tuhan sama Saya tahu Kalian menerjemahkan Tuhan Kalau saksi Yehova Saya juga ada teman Ini orang conge Udah dibilangin Heee lari Idris Anak buah Jumah Yang sok pincar Alkitab Dikuliti habis Edis TV dan Erben Apakah Yesus itu Tuhan Atau Tuhan Mari kita simak debat mereka Berikut ini Kita bertiga nih Sama Bang Erben nih Apa pertanyaanmu Tentang Yohanes 13 13 itu Silahkan buka Original text dan artikan Perkata Kalau kamu memang Edukatif silakan Baik Yohanes 13 13 Dari tadi Ngalur ngidul Mana Satu menit dari sekarang Kalau gak ada Saya turun Berarti kamu gak bisa jawab Kau turun tinggal Kau turun Apa susahnya kau turun Memang kau penting Kalau kamu turun Turun Disuruh mau turun Nangis kau sekarang Berarti ilmu Enggak ada apa-apanya Dengan Bang Yonatan Nandar Berarti Berarti Lagi kau ngelawan Bang Zuma Mencret Nanti Disini dikatakan Di dalam bahasa aslinya Artinya ini ya You call me teacher And lord And rightly you say I am for Silahkan Bang Irben Gimana pertanyaanmu Idris Jadi kata Tuhan disini Bahasa Yunaninya Kurios Kita sedang membuktikan Apakah itu Teos Bukan Bukan Teos Bukan Teos Kurios Tuhan sama Tuhan Karena saya tahu Saksi Yehovah Itu Tuhan Bukan Tuhan Iya Tuhan sama Tuhan Tuhan sama Saya tahu Kalian menerjemahkan Tuhan Kalau saksi Yehovah Saya juga ada temen Ini orang congek Udah dibilangin Ini aku kasih etimologinya Etimologi kata Tuhan itu Dari mana Jadi betul yang dibilang Idris tadi bro Kata Tuhan dengan Tuhan sama Artinya penguasa Artinya penguasa Jadi engkau Usah aneh-aneh Betul Ya terus Apa lagi pertanyaanmu Idris Sudah-sudah terjawab ya Pak R.B Gak bisa Kita cek terjemahannya Guru ya Itu Tuhan dan Tuhan beda Bentar-bentar Bentar Ini dalam bahasa Yunani Kurios Kita lihat dalam bahasa Inggris Disini kata Lord Kita lihat dalam bahasa Yunani tadi sudah Bahasa Arab Apa Sayyid Sayyid Dah Sayyid itu Tuhan Bukan Tuhan Oke Tapi kita lihat di ayat lain Ini kita lihat Ini kita lihat Bawa Gak bahaya Ini Kita lihat ini Di dalam kata lain itu Ini Yesus Tuhan itu dalam bahasa Arab itu Robi Ini Oke udah Ini Lanjut dulu Bang Irwan Ini 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 buru ya Bacakan buru ini Betul Robi 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 Ini Bahasa Indonesia Tuhan Disini Robi Oke lanjut Pro Edis Sekarang gantian Edis ya Pertanyaan yang sama ya Kesimpulannya apa Kesimpulannya sama Tuhan Tuhan sama Kok-kok dongok banget sih Jadi orang Coba bahasa Indonesia Nyelor Tuhan Bukan Tuhan Bahasa Indonesia Nyelor Tuhan Iya Berarti kalau misalnya orang Inggris Manggil Allah My Lord Gitu Itu baru Tuhan Sekarang saya tanya balik sama kamu Pertanyaan sejenis ya Kamu mengakuinya Tuhan apa Tuhan Lari Kok kamu lari Jehova Menyebutnya Tuhan Kalau kamu pasti Tuhan Karena kamu Keteri tunggal Itu poinnya adalah Itu kita Kalian itu sudah Ambur Adul Sudah gak sinkron Gitu Lurusan tradisi Makanya banyak pendeta Yang mau alaf Kok Don Oh gitu Oh gitu Oh gitu Terus udah Udah belum Ini jalan keselamatan Bro Kita itu Di dunia Hanya sementara Hidup selamanya Di akhirat Oke Sekarang saya tanya Sama kamu Kalau gitu Rob itu Tuhan apa Tuhan Robi Tuhan Oke Robi Tuhan ya Kalau ada kata Robi kah Berarti harus Tuhanmu ya Tuhan ya Oke Saya mau Berarti Kamu artikan perkata Baik Gak apa-apa Pokoknya Kalau ada kata Robi kah Harus Tuhanmu Betul Iya Oke Gak boleh Tuhanmu ya Oke Saya langsung Munculkan Ayat Kur'anmu Silahkan Baca Ini Surat Yusuf Ayat ke-42 Disitu Yang saya Kembali 13-13 Kok Kok Lari Eh Yang saya Bold itu Bacaannya Robi kah Nah Sekarang Saya tanya Sama kamu Kenapa Robi kah Disitu Tidak Dijembahkan Menjadi Tuhanmu Kenapa Jadi Tuhanmu Kalau Hal itu Pertanyaan Katanya Itu Bukan Saya Pakarnya Itu Ada Ahli Nah Udah Kau Tidur Kau Dibawa Tidur Kau Tidur Jelaskan Dikit Bro Edis Jadi Perbedaannya Gini Orang Muslim Menganggap Bahwa Allah Itu Adalah Nama Sesembahan Jadi Tuhan Itu Namanya Allah Itu Kalau Di Islam Kan Kalau Di Kristen Allah Itu Artinya Sang Ilahi Yang Menunjuk Kepada Bapak Di Surga Sang Yahweh Dengan Firman Dan Roh Sedangkan Bagi Kita Tuhan Itu Gelar Artinya Penguasa Jadi Artinya Kalau Tuhan Yesus Itu Artinya Yesus Penguasa Penguasa Di Bumi Di Surga Penguasa Yang Membawa Manusia Dari Bumi Ke Surga Bukan Penguasa Yang Menjadikan Anak Kecil Jadi Istri Sampai Saat Ini Masih Begitu Banyak Saudara Saudara Kami Dari Luar Kekristina Yang Gagal Paham Membedakan Yesus Itu Tuhan Dengan Yesus Itu Allah Hal itu Bisa Terjadi Oleh Karena Doktrin Ajaran Bagi Mereka Allah Tuhan Itu Tuhan Itu Adalah Allah Kalau Dalam Konteks Teologi Kristen Yang Bersumber Atau Berdasar Dari Alkitab Yesus Itu Tuhan Jelas Jelas Dibedakan Dengan Yesus Itu Allah Hal Itu Jelas Terlihat Dari Pengakuan Thomas Di hadapan Yesus Setelah Kebangkitannya Ya Tuhanku Dan Allah Kalau Memang Yesus Itu Tuhan Sama Artinya Dengan Yesus Itu Allah Maka Thomas Tidak Perlu Menyebutkan Dua Kata Penting Tuhanku Dan Allah Bukan Hanya Itu Bapak Ibu Sudara Di Dalam Alkitab Jelas Dibedakan Pengertian Yesus Itu Tuhan Dengan Yesus Itu Allah Roma 10 Ayat 9 Sebab Jika Kamu Mengaku Dengan Mulutmu Bahwa Yesus Adalah Tuhan Dan Percaya Dalam Hatimu Bahwa Allah Telah Membangkitkan Dia Dari Antara Orang Mati Maka Kamu Akan Diselamatkan Coba Kita Perhatikan Secara Serius Ungkapan Yang Mengatakan Bahwa Allah Telah Membangkitkan Dia Membangkitkan Siapa Membangkitkan Yesus Yang Adalah Tuhan Dari Ayat Ini Secara Eksplisit Dan Tegas Dibedakan Antara Pengertian Yesus Sebagai Tuhan Dengan Allah Yang Membangkitkan Yesus Yang Adalah Tuhan Kalau Yesus Sebagai Tuhan Disini Artinya Adalah Allah Maka Kalimat Ini Menjadi Sangat Rancur Bahwa Allah Telah Membangkitkan Yesus Yang Adalah Allah Dari Antara Orang Mati Tidak Masuk Akal Tidak Mungkin Jadi Yesus Itu Tuhan Berbeda Artinya Dengan Yesus Itu Allah 1 Korintus 6 Ayat 14 Makin Jelas Membedakan Sebutan Yesus Sebagai Tuhan Tidak Otomatis Artinya Allah Allah Yang Membangkitkan Tuhan Akan Membangkitkan Kita Juga Oleh Kuasanya Kalau Tuhan Disini Yang Merujuk Kepada Yesus Artinya Adalah Allah Maka Kalimannya Akan Menjadi Rancur Allah Yang Membangkitkan Allah Hal Ini Semakin Tegas Membedakan Bahwa Yesus Itu Tuhan Tidak Boleh Diartikan Yesus Itu Allah Dengan Kata Lain Saya Memberikan Nasihat Dan Masukan Kepada Sudara-sudara Kami Di Luar Kristen Yang Masih Gagal Paham Tidak Mengerti Doktrin Ajaran Kristen Yang Sangat Fundamental Pokok Utama Dan Dasar Ini Jangan 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 Pake Keyakinan Pengertian Doktrin Ajaran Menilai Keyakinan Pengertian Doktrin Ajaran Kristen Hal Itu Akan Selalu Menimbulkan Kesalahpahaman Karena Menurut Keyakinan Allah Tuhan Itu Tuhan Itu Adalah Allah Bagi kamu orang Kristen Yesus Itu Tuhan Berbeda Artinya Dengan Yesus Itu Allah Yesus Itu Tuhan Dalam Pengertian Penguasa Sedangkan Yesus Itu Allah Dalam Eksistensi Kekal Sebagai Pirman Yang bersama-sama Dengan Allah Dan Pirman Itu Adalah Allah Tadi Saudara Kita Idris Bolak Balik Mempertahankan Argumentasinya Dengan Maksud Dan Tujuan Ingin Menggugurkan Ajaran Kristen Yang Sangat Utama Berbeda Antara Tuhan Dengan Tuhan Padahal Dalam Bahasa Yunani Kurios Bahasa Inggris Lor Bahasa Jawa Gusti Baik Tuhan Maupun Tuhan Sama-sama Artinya Penguasa Tuhan Atau Tuhan Itu Bisa Dikenakan Kepada Yesus Juga Bisa Dikenakan Kepada Manusia Yang Ada Di Dunia Ini Karena Pengertian Pemahaman Mendasar Dan Utama Adalah Sebagai Penguasa Saya Dalam Keluarga Juga Penguasa Tuhan Atau Tuhan Penguasa Atas Keluarga Saya Yang Membedakan Sebutan Penguasa Tuhan Atau Tuhan Antara Kita Dengan Yesus Adalah Ruang Lingkup Kekuasaannya Ruang Lingkup Kepenguasaannya Kalau Kalau Seorang Presiden Ada Indonesia Ini Berarti Dia Berkuasa Atas Indonesia Tidak Mungkin Berkuasa Atas Malaysia Singapura Filipina Thailand Dan Negara-negara Lain Bertitik 18 Jelas Berkata Yesus Mendekati Mereka Kepada Aku Telah Diberikan Segala Kuasa Baik Di Sorga Maupun Di Bumi Jadi Yesus Itu Penguasa Memiliki Kuasa Ketuhanan Atas Sorga Dan Bumi Ini Yang Membedakan Ketuhanan Yesus Dengan Ketuhanan 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 Ketuhanan